Halo Sobat Pecinta Pembangunan Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR terus melakukan upaya-upaya untuk membantu mengurangi dampak banjir di wilayah DKI Jakarta dan kemacetan di wilayah DKI Jakarta Kali ini kita akan mengupdate dua proyek sekaligus yaitu proyek pembuatan pintu air sentiong ancol dan juga proyek pembangunan Tall Harbor Route 2 Nah pertama kita akan update untuk pembuatan pintu air sentiong ya Di depan kita ini adalah pintu air sentiong yang nantinya akan berfungsi untuk mengalirkan air dari sungai sentiong ini menuju ke arah ancol Terlihat untuk progres di area tengah yang nantinya akan menjadi tempat penyaring sekaligus tempat pintu masuk air dari pompa ya Sudah semakin terlihat dan nantinya untuk di area tengah bangunannya tidak seperti ini ya Dan urugan-urugan tanah yang di sisi tengah nantinya juga akan dikeluarkan Dan untuk sitpel baja atau steel sitpel nantinya akan dicabut kembali Proyek ini adalah proyek pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR dan di bawah Balai Besar Sungai Ciliwung Cisadane ya Rencananya proyek ini akan bisa mengurangi dampak banjir di wilayah Jakarta Utara di Tanjung Priuk Ada beberapa tipe drainase baik sungai maupun drainase buatan di daerah Jakarta Di bawah kita ini adalah Kali Item dan juga Sungai Sintiong Drainase ini kedua-duanya merupakan drainase tertutup Berbeda dengan kanal banjir timur dan juga kanal banjir barat Perbedaannya adalah drainase tertutup tidak langsung berhubungan dengan laut Melainkan harus menggunakan pompa untuk mengeluarkan air menuju ke area laut Progres dari pembuatan pompa air Sintiong ini rencananya akan selesai pada tahun ini ya Mudah-mudahan pintu air Sintiong Ancol ini bisa berguna untuk mengurangi dampak banjir yang berada di wilayah Jakarta Utara Selanjutnya kita akan menuju ke arah timur tepatnya di sebelah utara Jakarta International Stadium Dan di sebelah rel kereta KRL ya Rel kereta listrik Di bawah kita di samping Sungai Sintiong ini ada pekerjaan pembuatan Jalan Tal Harbor Route 2 Yang di sini progresnya Untuk tiang-tiang pier dia sudah banyak yang berdiri Pekerjaan selanjutnya adalah membuat pier head atau dudukan dari girder ya Atau balok utama Dan sebagian di samping atau di sebelah utara JIS Sedang ada proses fondasi ya Dulunya di area sini merupakan perkampungan bambu Yang berdekatan dengan perkampungan bayam Dan sekarang sudah dipindahkan Dan sudah mulai dikerjakan untuk pembuatan fondasi borepile Jalan Tal Harbor Route 2 ini nantinya akan membentang sepanjang 9,6 km Dari sini ya dari Ancol Timur menuju ke arah Pluit Struktur lintasan nantinya akan berada di atas atau elevated ya Jalan Tal ini nantinya diharapkan bisa mengurangi volume kendaraan Terutama pada saat jam-jam sibuk Berangkat kantor, pulang kantor maupun istirahat siang ya Dari arah bandara maupun sebaliknya Oke kita akan bergeser ke arah Timur Di area sini untuk progres pekerjaan masih berupa pekerjaan fondasi borepile Belum terlihat untuk kolom-kolom penyangga Di area sini ya Nantinya yang ke arah Timur nanti akan ketemu dengan Kalau tidak salah lingkar luar ya Lingkar luar Timur ya Jalan lingkar luar Timur Yang mengarah ke kiri ke Bekasi Dan ke kanan adalah ke arah Cawang Nah ini adalah jalan arteri ya Di area Jakarta Utara Yang tembus ke arah Tanjung Priuk Di bawah beberapa alat berat masih beroperasi Alat berat di bawah ada beberapa ya Seperti eksavator, alat drilling Rotary drilling atau alat untuk membuat fondasi borepile Dan juga dibantu dengan alat keren Nah ini adalah lokasi-lokasi Yang sepertinya sudah selesai dibuat fondasi ya Tinggal pekerjaan galian pelcap atau galian untuk fondasinya Upaya-upaya untuk mengurangi dampak kemacetan maupun dampak banjir Yang di daerah DKI Jakarta Terus dilakukan baik dari Pemprov DKI Jakarta Bekerja sama dengan Pemprov Pusat atau Pemerintah Pusat Terus dilakukan Supaya tujuannya untuk mengurangi kemacetan Dan juga mengurangi banjir di wilayah DKI Jakarta Kita doakan semoga proyek-proyek ini Tidak ada kendala yang berarti Bisa cepat selesai Tidak ada masalah Sehingga nanti direncanakan pada tahun 2025 Jalan tol Harbor 2 ini maupun pintu air Sentiong bisa beroperasi ya Kita doakan juga semoga semua yang ikut serta dalam proses pembangunan ini Baik pekerja, staff, karyawan maupun pimpinan Senantiasa diberi kesehatan, keselamatan Sampai selesainya proyek ini Terima kasih bagi teman-teman yang telah memilih video ini Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa memberi informasi Kita doakan juga semoga pembangunan-pembangunan ini Bisa berkelanjutan siapapun pemimpinnya nanti Dan harapannya Indonesia bisa menjadi negara maju Dan tentunya pembangunan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat Sampai jumpa di update pembangunan lainnya Akhir kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Indonesia Maju Indonesia Maju Indonesia Maju